Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Jazz RS GE8 dan kami di Earth jadi ini ada GE8 Jazz RS jadi basic nya ini Jazz RS pre-fast lift yang S bukan RS jadi yang S terus kita convert guys jadi kita fast lift non Honda fast lift by Earth jadi ada beberapa sentuhan dari owner nya nanti yang gue jelasin ya jadi ini udah kelar, pertamanya diganti pertama lampu kabesin, ini bawaannya cuma kita cat ulang biar mulus ya kemarinnya udah banyak baret terus fender yang kita ubah terus bumper terus grill, kita kasih mugen karena anaknya maunya mugen terus ada request dari papahnya waktu itu pengen list fog lamp nya pake krum wah sempet pusing tuh kita, akhirnya kebetulan nyari-nyari dari Honda juga ya biar gak aneh gitu fog lamp nya akhirnya ketemu, kita pake fog lamp nya cover nya Mobilio nih ini aslinya buat Mobilio RS ya jadi dia ada list krum nya kalau aslinya kan kalau Jazz RS itu si fog lamp nya tuh dia lurus disini si cover nya nah kita kalian pake punya Mobilio biar ada aksen krum nya kenapa harus ada aksen krum nanti gue jelasin pas di samping jadi ini pake Mobilio jadi jangan don't get me wrong ya pokoknya bang kok itu Jazz RS fast lift kok pokoknya begitu engga kita sesuaiin sama request owner jadi dia pengen ada list krum nya gitu karena list krum di lampu itu nanti terlalu rame makanya kita pasangin dibawah aja gitu dan ini kalau nanti bosen dicat hitam ini dibolongin jadi kayak billion gitu kayaknya lucu sih cuma gue gak tau ya oke terus ini Jazz udah pake bumper Jazz RS yang kita pake juga list nya disini asli Honda baru nah tapi ketutupan sama list fog lamp oke terus samping arusnya kalau RS itu spion nya disini ada sen cuman kebetulan kemarin over budget dan katanya nanti next aja deh kata owner makanya gitu dari itu ini kita belum tutup karena takutnya malah jadi gak ada sen kayak polos banget ya jadi nanti kalau udah ada spion nya nanti tinggal kita tutup ini nah nanti sen nya pindah kesini kalau side skirt ini udah pake side skirt nya Jazz RS guys gitu oke nah yang gue bilang tadi kenapa harus ada chrome nya ini chrome tuh di mobil ini udah banyak banget tadinya fog lamp apa headlamp aja pake list chrome terus ini samping nih aslinya kan gak chrome ya ini tambahin chrome terus handle nih di chrome juga aslinya udah warna body padahal bagus banget terus ini untung gak chrome nih terus nah ini chrome nya lagi di belakang ini dia si lampu sama tadinya depannya gue pake dia pake chrome juga dan lampu belakang kemarin kita nyari yang Jazz RS MMC 2013 yang fast lift gitu ya yang yang pake versi final edition nya itu yang full putih kayak hybrid tuh harganya masih mahal banget jadi katanya next aja deh gue mau beli bumper noblesse sama nah ini wingspun wingspun ini sebenernya inspirasinya ini dari wingspunnya Estilo kita ambil punya Estilo terus kita fitting ulang kesini makanya sebenernya ngedungaknya lebih tinggi what ngedungaknya lebih tinggi ngedungak ngenaiknya gitu lebih tinggi ya gitu terus jadi disini ada kosong dikit cuman at least ini udah fit right away udah kepasang kenceng jadi udah bagus terus ini tadinya gue bilang gak tau kenapa ya gue suka Jazz RS itu gak ada wiper gitu kayak gak ada wiper tuh kayak lebih bagus aja gitu slick ya ini diganti gitu cuman gak mau jadi ya udah terus ini lagi permasalahannya kalau S itu gue gak tau kenapa malah dikasih pabang kunci kalau RS udah gak ada padahal kalau buka bagasinya Jazz RS pun masih gak lewat remote gitu jadi gue gak ngerti kenapa deh mungkin ada yang tau boleh baga komen ya gue juga masih kurang enggak tuh terus untuk ini bumper belakang ini pakai Noblesse Noblesse PS ya kalau gak salah gue lupanya terus ini kita udah cetakan ya jadi kita udah pasangin udah fitting ulang terus ini udah ada lampu F1 nya juga sesuai sama katalog nanti PR nya tinggal kenal pot nih gue pengen komporin kenal pot cuman berhubung ini pertama modif ya harusnya kenal pot sama pelok ya ini malah kebalik sih cuman mungkin kalau kenal pot takutnya gak enak sama tetangga jadi gak diganti guys gitu jadi ngepot masih standar oke terus untuk mobil overall ada belang dikit kenapa warna pintu ini fender ini pintu sini membagasi beda semua jadi kita akhirnya samain ke bagasi biar dari belakangnya sama cuman kalau pas ketemu disini kita udah mainin dikit ya catnya disini lebih digelapin cuman tetep masih ada rada belang dikit dan ini cat baru cat lama mungkin nantinya bakal sama gitu cuman namanya fiber sama plastik itu ada triknya ya buat samain banget dan kalau kalian lihat mobil-mobil OIM juga yang masih mauan pabrik pasti ada beda dikit nih antara bumper sama besi jadi biasanya kita secara kita bedain dikit ya cuman untuk disini karena kita samain bagasi disini rada beda mungkin ini mobil pernah di sepet di beberapa bengkel gitu jadi asumsi gua kenapa mobilnya belang-belang oke terus bisa lihat lagi disini ini hobi banget chrome ya ini chrome ada lagi chrome kalau gua dikasihnya mobil gua cabut semua lampu belakang ganti fit aja gapapa fit yang depo-depo gitu kan ada tuh lebih murah terus cabutin emblemnya ini mending ga usah ada merah-merah standar aja deh terus udah kalau gua sama pelel cuman ini tetep balik lagi ke selera ya guys jadi mungkin kalau bagi beberapa orang kalau ada aksen chrome itu mobil bakal terlihat lebih luxury alias lebih mahal gitu kalau gua sendiri sih kurang suka cuman ya balik lagi ke selera oke mungkin kalau yang mau yang mau lihat-lihat hasil pengerjakan ini before afternya before facelift sampai jadi faceliftnya bisa lihat langsung di earthpremium dan boleh cek juga tujuh instagram kita linknya ada disini jangan lupa juga guys 50k subscriber tuh Civic abu udah nangis ga diapa-apain karena gua sadar 2020 mobil gua ga ada rubahan sama sekali jadi tolong banget bantu biar gua ada alasan lagi buat modif dia eh 2020 terakhir cuma ganti turbo doang sih jadi ga keliatan sama bbk belakang jadi kurang ya kurang keliatan gitu jadi mungkin kita harus potong-potong lagi biar mantap oke balik ke JS ini PRS sebenernya tinggal pelek ya pelek karena kalo di S ini pelek 15 setau gua kalo RS tuh 16 jadi ini pelek lebih kecil yang mengebuat ini bumper jadi keliatan gondrong guys gitu jadi keliatan lebih gede bumper ya karena apa? karena peleknya 15 at least kalo peleknya nongol gapapa tapi ini peleknya masuk jadi bikin pampernya dan size kerah itu keliatan lebih ciuman sama tanah walaupun masih jauh ya ini ground clearance kalo gasruk sih berarti tanahnya ketinggian cuman mungkin PR naikin peleknya ke 16 atau ke 17 prefer gua sih 16 aja sih pake-pake C28 gitu bagus ya terus dibikin meaty pakein PR10 aja cukup atau emang udah ada budget lebih kalo yang lover jadi cakep sih sama interior mungkin harusnya ga tuton gini sih tuh kita tunjukin juga ya jadi sebenernya masih banyak PR guys dan kalo Jess eh kuncinya begini masih kayak City lama terus dia harus pasang remote sendiri karena emm yang ga ada remote itu setau gua di Jess RS ya setau gua karena kuncinya kalo ini masih bisa apa gimana gua lupa deh pokoknya masih bisa terus interiornya nih yang gua kurung suka kenapa dibikin 2 tone gini ini karena nih perpaduan warnanya menurut gua sih jadi kayak agak old ya cuman balik lagi selera sih kalo gua mungkin ini harusnya sweat item cuman gua ga bacain mobil orang nih cuman gua lagi ngomongin selera bagi bareng kalian kalo kalian yang suka juga ya bagus juga karena balik lagi kalo warna itu selera gitu loh kalo gua lebih suka single color kayak segitu tapi ya kecuali item merah gitu kayak C63 gitu bagus sih kalo tapi kalo kayak gini gua justru cenderung mobilnya agak keliatan lebih tua gitu jadi gua kurang suka sorry ya cuman ya ini asumsi doang dan kita kan review mobil jadi penilaian gua pribadi gua aja gitu terus tier juga udah harus diganti head unit harus diganti jadi untuk Jazz ini sebenernya PR modifnya banyak banget karena variasi buat Jazz RS alias part-partnya part aftermarket buat Jazz RS tuh banyak banget guys jadi kalian pake Jazz RS tuh sebenernya agak hati-hati ya jadinya karena aduh PR sih PR asal kalian tau di sini aja tuh sebenernya ini bisa dicopot saya udah pada tau lah ya ini bisa dicopot terus diganti scoop gitu ini aja sekecelinnya aja tuh ada gitu jadi Jazz RS tuh bener-bener bahan pokoknya Jazz GE, GED, GK tuh bahan banget buat lo motif nih sebenernya jadi bagi gua sih sebenernya Explore Jazz tuh bisa lebih gede lagi gitu jadi ya salah satu mobil yang worth buat dimodif ya kalo gua daripada beli let's say Brio gitu gua lebih suka Jazz sih tapi mungkin Jazznya tahunnya dituain daripada Brio baru gitu kecuali ya Brio ga jelek sih cuman kalo gua dengan badan segini mungkin lebih prefer ke Jazz RS guys gitu mungkin today topic begini dulu gua sorry kebanyakan bacot dan kenapa entah kenapa gua jadi bacain di mobil gitu cuman gua pengen mengeluarkan ide gua aja barengkali on-reliat jadi nanti bisa kita obrolin bareng lagi bro oke jadi today topic begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys the 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 Terima kasih telah menonton!